Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa Dan selamat wayakil Seperti biasa Dalam memenuhi konten Atau kebutuhan daripada Syekh Maulana Youtube dan Bang Google Di konten kali ini Saya akan Berbincang-bincang dengan seseorang Atau misteri guest Istilah kata orang-orang sono Gitu juga ya Jadi seperti biasa di channel Sokolimo Ada konten begal yaitu bergabung ke Al-Baghdadi Artinya Sokolimo adalah merupakan Salah satu sub Atau sebuah wadah Yang dimana di dalamnya Adalah jamaah-jamaah yang istiqomah Ngaji di pondok pesantren Al-Baghdadi Rengas Beklok Karawang Oleh karena itu Saya membuat sebuah konten Dimana akan mengupas tuntas Tentang perjalanan seseorang Sahabat-sahabat kita Baik imam Walaupun jamaah Walaupun secara singkat Atau guys besarnya Tapi yang terpenting disini Ada sebuah motivasi Yang terkandung di dalamnya Artinya Bagaimana perjalanan seseorang Untuk masuk ke Al-Baghdadi Dan apa yang dirasakan Apa yang manfaat yang didapat Dan Hikmahnya apa sih Gitu loh Kenapa? Karena Dimanjim-anjim jikir Kadang-kadang Satu sama lain saling Memojokan Kadang satu sama lain Mengatakan ini sesat Ini tidak benar Dan lain sebagainya Yang jelas Seperti apa yang disampaikan Oleh guru kita bersama Al-Baghdadi Dimana ketika kita Mau berbuat baik Tidak perlu Menunggu Atau tidak perlu Mendapatkan pujian orang Tidak perlu Mendapatkan penilaian baik Dari orang Yang penting orang mau Mau apa Yang penting terus Kita berbuat baik Walaupun kita tidak pernah Dipandang baik Baiklah Sahabat-sahabat Subscribe Apa ya Ya pokoknya itulah Saya kali ini akan Memulai Berbincang-bincang Dengan Sahabat saya Di Pondok Pesan Al-Baghdadi Setelah Ngaji Kita Ngaji lagi Sebetulnya Di putranya Guru kita Yaitu Busur Rahab Oke siapakah Misteri guys Kali ini Yang akan Saya Telanjangin Artinya Yang akan Saya buka Dari atas Sampai bawah Yang penting Ini bukan perempuan Gitu loh Ya Jadi Seperti yang Telah kita Sama-sama Lihat Ada Seseorang Yang Dibilang Danteng Ya enggak Gitu lah Dibilang Jirek pun tidak Artinya Sedang-sedang Saja Karena kita Indo Indo itu kan Campuran Gitu loh Ya sedang-sedang Gitu lah Ganteng Gak Tinggi Gak 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 Yang jelas Beliau adalah The kill and the kucel Gitu loh Karena memang ini Waktunya udah tidur Sebetulnya Orang lain udah tidur Oke Untuk memulai Biar agak Lebih serius Gitu loh Salam Bunda Salam Ini kemana Ya kalau gak kuat Tambahkan tangan Boleh Ayo Ya baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan dulu siapa nama Nama saya Romli Dari Kerawang Kerawangnya mana luas Bos Kampungnya itu namanya itu Cikuntu Cikpake Jangan pake O Oh pake O ya Kalau pake O Oh iya Nama itu berarti Ustaz Romli ya Ustaz lah Gak apa-apa Orang lain Ustaz itu sebetulnya Bukan Kita piyai Biar akhlaknya kayak Enggak itu singkatan Usaha tarak Anak neres Kalau bosan Sunda Gitu loh Jadi gak ada Atau usaha Tampah dana Jadi usaha Cuman bacot doang Gitu Jadi usaha Tampah dana Usaha tau ya Oh pengalaman bos Oke Ustaz Romli ya namanya Masya Allah Sekarang itu Di Cikuntul Itu ngimamin Atau di Ijamah Atau apa Alhamdulillah Saya ngimamin Sudah 4 tahun 4 tahun Ustaz Romli Di Cikuntul Udah ngimamin ya Nah Gini loh Kan gak ujung-ujung Kucuk-ucuk gitu loh Ya gak ojol-ujol gitu Tiba-tiba Langsung sim Shalawi Jadi Jadi ada proses ya Sudah proses Nah Yang ingin saya tanyakan Di konten Begal ini Bergabung ke Al-Baghdadi Nah Sampean tuh Awal mula Kenal Al-Baghdadi tuh Sejak kapan Gitu loh Terus Siapa yang bawa Itu Bagaimana tuh Ya awalnya Saya dengar Abah Romo itu ya Tahun 2002 2002 Saya tuh Kerja di Bubur Ayam Sebagai Ayamnya Sebagai apa Sebagai Ya Pekerjanya dong Oh pekerja Oh iya Sorry Bubur Ayam Di tahun 2002 Waktu Saya masih Bujangan Oh sekarang Emang udah nikah Alhamdulillah Saya udah Mau punya anak dua Mau punya anak dua Istri Udah berapa Istri ya Baru satu nih Oh baru satu Berarti ada Harapan dong Itu baru Tapi jangan diliatin Nama istri Oh yang gak apa-apa Sekarang jangan diliatin Kan nanti Memang dibaca Sama itu Terserah Bukan rusa saya Nyadong lanjut Ya awalnya Saya dari Ini pencuci pakaian Untuk pembantunya Majikan lah ya Pembantunya Pencuci pakaian Tadi katanya Bubur Ayam Iya Terus Kalau Malum berang Ngopi Awalnya tuh Belum Belum inilah Belum berangkat ke toko Baru mau Olah-olah Jadi Ada pembantunya Bos Lagi nyuci Oh gitu Saya ini Mau Ini sorenya Mau berangkat ngaji Katanya Tunggak jati Itu abang Mau Tabling Dulu mah Masih dipanggil Romola ya Iya Soalnya masih Cibitungnya Masih baru Kelopak diri Itu Kiainya ganteng Katanya Rambutnya panjang Ini pembantunya Cewek Cewek Oh Lanjut Ya kan Kata saya Namanya Kiai Mas sama aja Itu kan Itu Oh ini mah beda Kata dia Orangnya ganteng Rame-rame 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 Bisa dikatakan Iya Ganteng lagi Ngobrol dengan Sampai 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 Oh Ya Lanjut 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 Tetap Saya pokoknya Mengejar Ini nih Target Biar Pas sore-sore Biar kerjaan Teruskan Langsung dia Persiapan Untuk Malmaji Oke Boleh dikatakan Namanya siapa Namanya siapa Namanya itu Biati Oh Biati Biati Kalau masih hidup Atau masih ada Kalau sekebetulan Baca ini Semoga baru kayak Di jamaah Jamaah dulu kan Masih-masih Masih ada kan Mas Insya Allah Masih ada Lanjut 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 Tetap Saya Gak 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 ada penasaran Biar dia cerita Rombongan Pakai mobil rome Dimana-mana Bahkan Bekasi Jawa Jadi hare-hare Hare-hare Kalau bisa Singkat ceritanya Pas tahun 2007 Kan lama juga Oh dari 2002 Sampai 2007 Perjanya 5 tahun Eh 2 5 tahun ya Saya gak ada penasaran Disitu kan Biasa aja Nganggapnya Padahal Kalau 2002 itu Saya langsung Mungkin Agak lama Saya jadi jamaah Sekarang Tau jadi apa Gak usah Dimungkin-mungkin Yang jasma 2000 Tujuhnya aja Gak usah Pas tahun 2007 Kan saya Usaha mandiri Dagang bubur keliling Karena kan Sudah tahu ilmunya Dulu tuh Kerja Yang 2002 Kerja Sambil Sambil Pencuri Ilmu Semuanya Ilmu-ilmunya Diserahin Saya Oh gitu Tetap Kejujuran Makanya diserahin Saya dapet ilmunya Karena datangnya juga Jujur ayam Jujur ayam Oh bubur Oh iya Itu hampir sama dengan saya Kalau saya usaha Dimana-mana Tiap pagi dan sore Itu banyak Kalau sampean Lihat kan ada Kalau yang namanya Bubur amai Itu kan Ada bubur amai Ada Ada mie amai Itu sama Itu saudara saya yang jualan Iya Satu anam Itu bukan kembaran Bukan Bukan Bubur ayam Maksudnya Bukan bubur amai Sampai aneh Terlalu serius Bisa dibalik Lanjut Jadi 2007 Sampai aneh Udah mandiri Terutamanya ya Mandiri Udah mandiri Jadi mandi Mandi makan sendiri Lanjut 2007 nih Udah-udah jagang sendiri Keliling Iya Keliling Disitu kan Paman itu kan Di pabrik S Itu jual Apa tuh Dagang becak Dagang becak Tarik becak Narik becak Oh narik Biasa Jadi ditarik becak tuh Tarik bisa Ini hati-hati Ngobrol dengan orangnya Ini mah harus Saya gajul nih Gak mungkin naik becak Kalau naik becak Penumpangnya Jadi bahasanya itu Tarik Oh narik Ya udahlah Terserah lah itu Jangan berantem Masa itu Jangan berantem Masa itu Lanjut Lanjut Ntar kalau gue berantem Di luar Tarik Tarik Masa yang mudah Emang saya udah tua Pak Sampean Kalau yang cewek Sampai dengan saya Beritarohan Kalah saya Terusin Terusin Amplop Sudah disediain Soalnya Dekat juga Dekat juga Saya mantarnya Dekat situ Sama pangkalan Pecah itu Paman tuh Dia pernah Ke Cibitung sana Jamaah juga berarti Jamaah Cuman baru 2 bulan Waktu itu Dia juga diajak Orang situ Tukang warung Pernah katanya Terus Ya Saya jadi Baru disitu Ada penasaran Baru tersentuh Baru tersentuh Berarti ya Tersentuh Kayak dulu Masih keras hatinya Terus Mungkin disitu Tujuh ribu Masih Masih Gimana sih Nyari pelanggan Susah Ngelayanin Pelanggan Bukan pelanggan Belum pelanggan Pembeli Masih Grogi Jadi Boroboro Dapat penghasilan Banyak Ngelayanin Masih Bingung Pengennya Mengupat Itu Dari 2002 Berarti Sampai Boleh dikatakan Agal Loading Kan Sampai Katanya Ilmu Diserah Sampai Sampai 2002 Sampai 5 Tahun Kok Masih Grogi Mana Mana Maksudnya Udah Lanjut 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 Oke itu kan Ongkos itu Aturan Sampai Ini mah Empat Bukan dua 12 ribu Kok 12 ribu Segini 12 ribu Punya Uang 7 ribu Uang 7 ribu Oke Yaudah Gak Apa-apa Bayarin Paman Yang Bayarin Kamu Mau Ikut Ngaji Kesana Yaudah Kalau Emang Mau Bayarin Saya Siap Ikut 3 4 Maksudnya Ikut 3 4 Maksudnya 4 Ikut Naik Mobil 3 4 Lanjut Nambah Panjang Gak 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 Ngaji Uduh Dulu Waktu Di bawah Ya Jalan Di bawah Ya Di lapangan 2007 Ya Di lapangan Lanjut Jadi Ya Sikat Citanya Ngampar Dengerin Nyimak Sama Sekali Gak Ngantuk Dengerin Penyampaian Abah Jadi Langsung Abah Masuk Gitu Belum Belum Masuk Masuk Banget Tapi Nyeritanya Kan Masalah Keyakinan Jarang Juga Seperti Ini Iya Abah Gitu Pas Doa Singkat Aja Jadi Pas Begitu Abah Doa Sampai Terasa Hidmat Walaupun Pertama Kali Bingung Masih Nengak Nengak Kok Yang Lain Pada Nangis Kenapa Pada Nangis Emang Si Pas Dengar Emang Si Doanya Benar Benar Mantap Mendalam Saya Ingat Kedosa Dosa Sama Sekali Saya Gak Sedih Bingung Kok Bisa Nangis Begini Saya Gak Bisa Gitu Mungkin Waktu Itu Sampai Masih Dalam Keadaan Jahiliah Kalau Dalam Bahasa Al-Quran Gini Khotam Allahu Fikulu Bihim Marot Fadzah Dahu Allahu Marot Gitu Kan Gitu Artinya Ketika Allah Sudah Memberikan Khotam Khotam Itu Hati Tidak Tergerak Mau Dikasih Apapun Belum Tergerak Waktu Itu Ini Nanti Endingnya Kemana Biar Enak Berarti Sampai Sebelum Mengenal Al-Baghdadi Hati Sampai Tidak Tergerak Sama Sekali Walaupun Orang Lain Nangis Tapi Sampai Hare Hare Hanya Artinya Seperti Itulah Ini Berarti Sebelum Al-Baghdadi Seperti Itu Lalu Singkat Cerita Masih Disitu Nah seluruhnya Gimana Coba 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 Jadi Pas Udah Assalamualaikum Kan Kehdi Kan Yang mau Salaman Silahkan Waktu itu Masih bebas Masih bebas Masih bebas Dorong Dorong Di belakang Dorong saya Kan Merecewek Sekarang 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 Terbersih Di OBS Masih ada Waktu itu Otak Mesumnya Dulu masih ada Sekarang Tetap Iman ada dikit Iman ada dikit Cuma Iminnya yang Menjol Di tempat barokan Masih mau Masih malaikat Lihat Disitu Saya fokus Saya pengen Salaman Pengen Lihat Salaman Terus kan GHD Biasa Jangan Penyepelan Nanti juga Kebagian Semua Salaman Nampas Ada 3 meter Disitu Mungkin Ada yang Laporin Ceritanya Ada yang Gehilangan Dompet Tahu Laporin Saya Enggak Kedengeran Apa Pinjemnik Pokoknya Saya Tidak Melarang Sampean Mau Profesi Maling Silahkan Itu Diluar Tapi Disini Tempat Barokah Kalau tidak Dikembalikan 7 turunan Teriak Lanjut Bergetar Bergetar Subhanallah Ini Ini Kiyai Ya Kan Baru Terbuka Minimati Baru Ini Itu Baru Baru Kena Marah Baru Mulian Abah Marah Sudah Mulai Terbuka Bukan 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 Ikut Benci Bukan Gimana Malah Barulah Mulai Mulai Ini Mulai Cocok Lagi Disitu Jadi Mulai Serigala Mulai Menjadi Seridepi Artinya Susah Itu Masalah Itu Ini Ada Ibu Sakit Dada Dada Apa Ini Mas Abang Usap Tapi Enggak Enggak Ngelihat Kesini Yaudah Yang Yakin Semuanya Punya Nah Disitu Saya Makin Yakin Aja Gitu Luar Biasa Gitu Mantap Aja Gitu Lantai Tatap Pakai Ini Selah 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 Waktu Pas Ngelihat Kiai Sampai Waktu Itu Belum Pernah Saya Lihat Kiai Pakai Celah Gitu Ganteng Bener Kata Ingat Bener Kata Bi Ati Ganteng Cium Tangan Cuman Belum Blok Balik Yaudah Cium Tangan Terus Terus Minggu depannya Ngaji lagi Alhamdulillah Ngaji Lagi Malam Senen Itu Masih Malam Senen Ya Nanti Ini Berlanjut Ya Biar Kita Bersingkat Lanjut Ceritanya Lalu Gini Loh Sekarang Ngimamin Ya Mulai Ngimamin Berapa Sekarang 16 Oke Berarti Bulan 7 Ya Saya Bulan Tahun Itu 2007 2016 Maksud 2007 Awal Ngaji Perjalanan Istiqomah Terus Dah 2016 Barulah Sampean Ngimamin Nah Awal Ceritanya Ngimamin Gimana Apakah Sampean Langsung Mendirikan Majlis Bukan Kemauan Sendiri Ngimamin Waktu Itu Sering Merapat Ke Kiai Aham Baru Anak Muda Situ Tuh Luluh Makan Kesini Juga Bawa Bendera Berapat Ke Kiai An Dulu Bareng 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 Lumayan Banyak Itu Waktu Itu Kan Karena Sering Kalau Banyak Lumayan Menyepelekan Lumayan Gitu Sering Nolak Itu Sering Nolak Sering Nolak Nggak Siap Yang Ngimamin Coba Awal Ya Kian Udah Ngimamin Mau Kapan Lagi Hing Nidah Tukur Iyuh Gira Siap Nah Gitu Ini Bahasa Jerman Guys Masih Belajar Masih Grogi Kan Nanti Juga Bisa Kan Gitu Bisa Belajar Jadi Boleh Dikatakan Sampai Awalnya Disuruh KIA Nah Istiqamah Malam Apa Waktu Itu Malam Senin Waktu Itu Awalan 2016 Mimamin Malam Senin Lanjut Pindah Malam Kemistiknya Gimana Malam Rabu Malam Rabu Banyak Yang Ini Apa Protes Jangan Malam Senin Kalau Bisa Kan Habis Malam Minggu Terlalu Capek Terlalu Capek Oke Udah Saya Korbani Malam Tidak Dikorbani Saya Kerja Hari Selasa Kerja Malam Ngimpin Berarti Itu Bukan Korban Namanya Anugrah Habis Kerja Kan Capek Terlalu Ngimamin Waktu Itu Saya Belum Paham Anugrah Masih Belajar Oh Emang Sekarang Ya Dalam Sedetik Ini Jadi Ceritanya Malam Rabu Jadi Setelah Malam Rabu Istiqomah Sampai Alhamdulillah Putra Makota Bisa Haring Kesana Jadi Yang Waktu Itu Saya Ceramah Juga Sampai Malam Rabu Sampai Gus Lora Besari Besana Karena Memang Kita Udah Bonus Dari Istiqomah Sehingga Allah Kata Siapa Bonus Pada Bonus Ya Juga Saya Nanya Ini Saya Yang Nanya Yang 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 Kalau Bagi Saya Kenapa Gus Lora Mau Kesana Ya Karena Sampean Sudah Mulai Hati Sampean Merapat Cinta Beliau Itu Yang Namanya Cinta Ketemu Cinta Artinya Gayung Bersambung Kenapa Karena Gini Maaf Di Beruang Atas Yang Di Jama Saya Itu Dua Kali Jadi Belum Di Artinya Dari Perjalan Itu Di Tempat Saya Belum Lagi Satu Gak Manang Uang Murah Tapi Gak Murahan Kalau Bagi Saya Itu Bukan Bonus Tapi Memang Apa Ya Wujud Dari Sebuah Cinta Yang Ada Dari Kita Nah Ditampakkan Oleh Beliau Karena Sudah Sama-sama Nyambung Karena Kalau Yang Lain Sama-sama Beliau Kadang-kadang Kalaupun Orang Yang Mengundang Bukan Apa Ya Hatinya Beliau Tidak Langsung Tidak Saya Bilang Itu Sangat Tidak Menyangka Gitu Sampai Gus Lora Datang Kesana Malam Rabu Nah Sita Ingin Saya Simpulkan Manfaat Bergabung Ke Al-Bager Yang Sampai Yang Rasakan Sangat Luar Biasa Cuman Itu Gimana Ya Kalau Diungkapkan Oleh Kata-kata Itu Tidak Cukup Betul Tidak Cukup Tapi Minimal Untuk Memberikan Garis Besar Kepada Penonton Ataupun Apa Ya Pecinta Sokolimo Lovers Gitu Dan Asyakotil Lovers Gitu Sebetulnya Saya Itu Seandainya Ini Sangat Berharga Saya Bersyukur Jadi Yang Berharga Kesampaian Yang Berharga Siapa Ini Saya Bisa Dikenalkan Kesinilah Sangat Berharga Gitu Tuhan Diri Saya Bener Jadi Sangat Bersyukur Kepada Allah Ini Kan Kalau Ngandelin Diri Saya Seandainya Saya Gak Ketemu Sini Gak Gak Diketemukan Amal Al-Baghdadi Bener Seandainya Tapi Saya Ahli Sholat Ahli 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 Misalkan Misalkan Ini Misalkan Saya Wiredan Dari Sore Sampai Subuh Bahkan Subuh Sampai Jam Tujuh Gak Mungkin Gak Mungkin Gak 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 Seandainya Mungkin Itu Belum Tentu Saya Bisa Istilahnya Selamat Disanalah Mungkin Di dunia Emang Sudah Pernah Kesana Ya kan Katanya Disitu Juga Ada Alam Barja Salah Nggak 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 Biar Biar Cepet Nggak Jadi Jadi Kesimpulan Yang Saya Tangkap Dari Obdolan Yang Walaupun Kemana Mana Yang Jelas Gini Beliau Tadinya Tidak Tergerak Sama Sekali Artinya Apa Ya Hatinya Orang Aji Berarti Tidak Tergerak Tapi Setelah Mengenal Abayai Setelah Masuk Al-Baghdadi Lalu Dipina Lagi Putra Beliau Ngobrol Karena Beliau Cara Membedanya Bukan Ngaji Kayak Gini Tidak Juga Artinya Beliau Merasakan Apa Yang Nggak Pernah Dirasakan Sebelumnya Jadi Bergabungnya Ke Al-Baghdadi Dan Berarti Itu Benda jawaban Tidak Langsung Bahwa Orang Yang Mengatakan Al-Baghdadi Itu Begini Lalu Itu Orang Lain Karena Anjing Menggong Gong Sama Orang Yang Nggak Kenal Tapi Kalau Orang Yang Kenal Orang Seperti Tidak Salah Juga Karena Dia Belum Tahu Rasanya Bagaimana Nggak Bungke Al-Baghdadi Jadi Yang Jelas Nilai Positif Ada Ada Sangat Banyak Oke Jadi Kata-kata Apa Yang Ingin Saya Sampaikan Baik Ke Abah Yai Terus Kata-kata Ungkapan Dari Hati Sebagai Rasa Syukur Kepada Allah Lewat Beliau Beliau Kita Bisa Seperti Ayo Ke Kamera Silahkan Assalamualaikum Mbak Sebetulnya Saya Gimana Baya Saya Mau Berucap Terima kasih Banyak Kepada Abah Yang Telah Membimbing Saya Walaupun Secara Tidak Langsung Abah Berhadapan Dengan Saya Saya Tetap Merasa Berhadapan Dengan Abah Tadinya Saya Benar-benar Gelap Yang Tidak Tahu Bagaimana Bersandar Kepada Allah Dan Apalagi Yang Namanya Yakin Walaupun Sekarang Belum Yakin Sepenuhnya Tapi Setidaknya Saya Kecipratan Barokah Dari Abah Yang Allah Turunkan Saya Sangat Berterima Kasih Bah Sangat Berterima Kasih Kepada Kepada Abah Semoga Saya Tidak Bisa Membalas Apa Apa Saya Hanya Bisa Mendoakan Selalu Setiap Solat Lima Waktu Saya Hanya Itulah Yang Saya Selalu Pintakan Kepada Allah Semoga Abah Selalu Diberi Masyarakat Panjang Umur Abah Ditambah Tabah Ustajab Doanya Dan Semoga Keluarga Abah Sangri Abah Jama' Abah Semoga Oleh Allah Ditambah Barokah Dan Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Harapan Saya Semoga Saya Bisa Kumpul Bersama Santri Abah Jama' Abah Beserta Abah Dan Itu Saya Sangat Berterima Kasih Sekali Lagi Pada Abah Semoga Abah Beserta Keluarga Abah Selalu Oleh Allah Dilindungi Dan Ditambah Mustajab Amin Allah Ya Itulah Ungkapan Ya Beda Merasakannya Kita Tadi Canda Kemana-mana Tapi Barusan Beda Artinya Kata-kata Beliau Tulus Dari Hati Dengan Penuh Rasa Haru Beda Saya pun Tidak Berani Menyelah Kalau Sudah Kayak Gitu Karena Itu Memang Ungkapan Betul-betul Dari Hati Beliau Nah Itulah Inti Daripada Al-Baghdadi Itu Mencetak Orang Yang Tadinya Dari Keras Tadinya Dari Angkara Murka Bisa Seperti Itu Artinya Berucak Dengan Rasa Beda Kita Menerimanya Beda Artinya Itulah Jadi Ini Ustaz Semoga Beliau Beserta Seluruh Jamaah Beliau Bersama Keluarga Beliau Dilanggankan Untuk Istiqomah Dan Berkumpul Bersama Syabu Khadir Bersama Abayai Bersama Keluarga Beliau Bersama Kita Semua Di Surga Allah Subhanallah Oke Demikianlah Podcast Kali ini Di Konten Begal Saya berterima kasih Kepada Semuanya Dan Jangan Lupa Untuk Mampir Di Channel Saya Like Share And Comment Dan Subject Dan Semoga Channel Ini Menjadi Salah Satu Channel Untuk Bersatu Romi Di Pondok Pesan Al-Baghdadi Dan Satu Sama Lain Biar Saling Menjungjung Saling Mengangkat Bukan Saling Mencetokan Saya Amai Kamahudin Dari Studio Sokolimo Terima kasih Semuanya Dan Kata-kata Akhir Akhir Bukan Akhir Bukan Biasa Juga Pame Geri Saya Romli Al-Amin Semoga Semuanya Yang Nonton Video Ini Allah Sehatkan Semuanya Allah Tambahkan Rezekinya Yang Barokah Amin Oke Nanti Di Channel Beliau Nanti Saya Tag Di Di Bawah Disini Di Deskripsinya Romli Al-Amin Demikian Wassalamuala Wabarakatuh Terima kasih